assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my youtube channel alhamdulillah ini sore hari yang cerah ya teman-teman nah kali ini aku akan banyak teman-teman untuk jalan-jalan dan jalannya dimana ini di apa namanya sebenarnya ini mau melihat tanah dan survei lokasi yang akan nantinya kita akan transaksi jual beli ya teman-teman ya Nah Alhamdulillah ini apa namanya ini di sekitar eh slot api ya teman-teman di sekitar IKN calon ibu kota Nusantara nah ini kebetulan jalannya ini masih seperti ini ya bisa yang setapak bisa juga pakai motor nah ini kebetulan jalannya ini eh agak tersendat karena ada lubang ya teman-teman jadi aku paksa turun dulu nah disini ada jembatan nah ini tuh aku dan suami sempat kesasar ya teman-teman karena ini bentuknya T bisa lurus bisa ke kanan dan bisa ke kiri nah pas eh ini kan kita mengikuti eh Bapak dan mama saya ya tapi ternyata beliau itu naik motornya terlalu cepat dan kita tidak sempat melihat ke arah mana orangtuaku jalan dan akhirnya aku dan suami berinisiatif maju ke depan tadi nah karena kesasar akhirnya nunggu di jembatan nah Alhamdulillah eh berapa menit kemudian karena orangtuaku tidak menemukan eh kalau kami menyusul akhirnya eh orangtuakan menyusul ya masuk ke sana langsung kami kembali dan akhirnya kita mengikuti dari belakang nah ini agak dipercoba teman-temannya ini sekitar satu kilo masuk ada dari jalan daya nah ini lagi memperhatikan nah ini seolah-olah kita ada di hutan ya teman-temannya yang bikin kita semangat karena eh Alhamdulillah Allah kasih rezeki dan kita bisa DP buat tanah ya nah ini jembatan jembatan sebenarnya hampir setahun yang lalu ini bagus teman-teman cuman dia akhirnya runtuh jembatannya runtuh dan kita meninggalkan motor kita sampai di sebelah jembatan dan kita jalan kaki nah ini kami berempat ya maaf ini agak ngos-ngosan dan apa namanya agak sesak nafas teman-temannya jadi maaf saya sempat melepas cadar saya dulu nah selanjutnya kita menelusuri jalan setapak ini nah lumayan ini ya sekitar 3 meter lah rumputnya nah ini kita sekarang survei lokasi karena sebenarnya disini sudah ada patok ya kata bapak saya nah disini sudah ada patoknya sekarang kita menelusurinya untuk menemukan patok tersebut ya ini diiringi sambil bercanda ya teman-teman ini kita jalan itu setelah saat asar nah ini untuk menemukan lokasi lumayan ya karena sekelilingnya itu sudah dipenuhi dengan rumput yang sangat tinggi kita harus menemukan dulu ujung dari tanah ini ya ujung dari tanah ini nah ini sudah ketemu ujungnya nah yang bapak aku tunjuk itu disitu ada sumur besar ya digali sebelumnya digali dengan beko cuman tertutup dengan rumput dan semak-semak nah disebelah itu teman-teman ada perkebunannya nah sebelah itu ada perkebunan dekat dengan sumber air nah alhamdulillah bapak aku sudah menemukan patoknya ya patok tanah yang terlebih dahulu sudah bapak beli nah disini teman-teman ngumpul ya ada berapa saudara ku yang juga kebetulan dan beli tanah di tempat ini sambil di ini apa dirintis nah membuka jalannya nah alhamdulillah kita sudah menemukan tadi patoknya sekarang secara manual bapak menghitung dengan menggunakan kayu dahan pohon ya nah jadi bapak aku tuh tadi tuh nggak bawa meteran tapi bapak aku tuh masih menggunakan yang manual gitu ya teman-teman ya sekalian menyapa teman-teman semoga kabar teman-teman benar-benar di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat bagi teman-teman yang Allah beri sakit semoga cepat Allah berikan kesembuhan dan keluarga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin nah ini lanjut bapakku masih ini ya ke batas akhir dari patok tanah nah jadi bapak ini masih mengingat-ingat temannya jadi nah alhamdulillah itu patoknya kelihatan batas akhir tanah yang sebelumnya bapak dan tuan tanah tunjukkan ya mudah-mudahan selanjutnya insyaallah hari ahad aku dan suami juga bapak dan mamaku akan membersihkan tanah yang akan kita beli insyaallah jika tidak ada hal lain nah ini kelihatan teman-temannya semak belukarnya sudah tinggi sekali alhamdulillah hari ini tuh cuacanya bagus jadi maksudnya kalaupun kita kena rumput gini kan biasanya tuh kalo abis hujan tuh gatal teman-temannya alhamdulillah ini aku menggunakan busana lengkap nah ini banyak rumput-rumput yang tajam nih teman-teman tapi ya tidak mengurangi semangat aku untuk melihat rumah masa depan kami insyaallah Allah mudahkan untuk mendirikan rumah impian kami amin ya nah ini kami mampir sebentar di tanah milik katanya orang kota teman-temannya tapi setiap minggu beliau datang ke gubuknya ini ke tanahnya ini untuk bercocok tanam nah alhamdulillah nya lagi yang bikin kami semangat itu karena ternyata tanah disini itu subur sekali teman-teman ya nah ini terlihat yang punya tanah ini menanam singkong menanam pisang nah ini terlihat jelas ya disini ada serayang subur ya seperti itulah nah jadi nanti kami pun berharap bisa bercocok tanam di tempat ini insyaallah nah ini sekitar 2 jam ya teman-teman kami ada di lokasi ini nah ini juga ada jembatan ada aliran airnya ya nah ini bagus untuk bercocok tanam karena airnya itu tawar nah kita melewati jembatan yang tadi dan siap-siap pulang dan kami mampir dulu di rumah yang punya tanah ini namanya Bapak Haji Nurdiansyah alhamdulillah semangat terus ya untuk hari-harinya bunda semua di rumah dan jangan lupa dukung aku untuk mensubscribe channel ini supaya aku tambah semangat amin nah lanjut ya teman-teman ya nggak apa-apa ya kan nanti tinggal diatur aja kan makala semangat amin jadi terlihat kan jadi kuack masih cukup rhythm untuk kesehatan saya sudah tonyol terlihat yang sesuai rasanya Iya. Sampai jumpa. Terima kasih